ini adalah diafragma untuk tele handmade atau mungkin tutup lensa atau dudukan lensa lesbong Bismillahirrahmanirrahim dan pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengulas tentang cara membuat lubang diafragma sesuai janji saya kepada Mas Hasan kemarin yang mana disini nanti kita akan menggunakan alat yang sederhana karena sesuai requestnya Mas Hasan cuma mempunyai alat soldier dan mungkin ini nanti bisa jadi referensi untuk dulu terus kalian yang mungkin terkendala alat-alat sehingga tentu mau gak mau harus mencari akal untuk membuat alat sendiri disini alat ini sebenarnya udah lama sih udah dipakai oleh para senior-senior lama dan saya hanya akan mengulasnya kembali jadi video ini tentu disetujukan kepada dulur-dulur yang segera penghobi dan tanpa alat penunjang karena memang yang ada jika bukan profesi tentu untuk apa untuk membeli alat yang macam-macam ya oke jadi kita akan mulai prosesnya cara membuat lubang seperti ini oke oke langsung aja alat apa saja yang kita butuhkan ini nanti apanya yang akan kita lubangin oke 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 an ini kita siapkan ini kalau bisa ya agak bagus ini tadi nemunya cuma ini ini adalah kayu kemudian kita siapkan lagi paku oke oke kemudian kita akan potong kita pakai tang lancip tang apa saja bisa yang penting ininya masih masih bagus ini kita potong kupingnya ya mau buat langsung dua lubang bisa satu lubang bisa kemudian kita siapkan ini tadi pakunya sudah seperti ini kemudian kita siapkan ini tadi tapi sebelum kita mulai kita harus mengetahui berapa diameter lubang yang akan dibuat tentu dengan ini perlu diperhatikan apa itu titik tengahnya atau titik tengah dari lingkaran maksudnya jika teman-teman atau dulur-dulur mau membuat lubang dengan diameter 5 tentu kita harus cari nilai jari-jarinya atau nilai tengahnya berarti kita buat di 2,5 karena diameter adalah 2R ya 2 jari-jari ya mohon maaf ini saya agak-agak lupa kita langsung aja buat misalnya seperti ini oh iya catunya lagi kita butuhkan palu seperti ini misalnya jangan lupa ini yang lancip yang lincip di atas nanti jika kurang-kurang kurang-kurang bisa di diongoti nah ini nah ini sudah tertancap katakan diameter pipa ini ini diameternya adalah 7,7 berarti berapa separohnya 7,7 berapa sekitar 3,85 mili ya jadi kita ukur disini 3,5 3,85 mili ya 3,85 mili kemudian kemudian jika dulu-dulu ingin membuat lubangnya yang dalam misalnya lubangnya 2 cm atau mungkin 1 cm atau mungkin 1,5 berarti ini 1,5 nya 1,5 berapa 1,5 itu separohnya 1,5 misalnya segini tapi kalau kayaknya kecilan berarti kita buat aja 2 angkat aja disini di satu sini oke langsung aja kita tancap ini ini jika agak merah bisa diluruskan dan kita kepalanya ini yang nanti menentukan kita ukur misalnya ini 1 jaraknya ini berarti tadi oh malah kejauhan 3,85 berarti segini nah ini harus gini ini biar ancip dulu-dulu bisa pakai kikir biar nanti lebih nyers oke ini sudah selesai dan perlu diperhatikan dari ketiganya ini usahakan yang dijadikan tumpuan atau titik center nanti ini lebih tajam titik center bisa disini bisa disini yang jelas ini lebih lebih panjang kayak ini lebih panjang yang titik ininya tapi ini bisa ditukar disini sama aja untuk pengaplikasinya seperti ini jadi ini lebih panjang tadi biar nunchep dulu ada tekanan kebawah kayak gini misalnya ini membuat pahatan disini apa ya maksudnya jadi ini nanti tidak geser-geser kemudian untuk prosesnya kita seperti ini pelan-pelan aja nanti tidak melukai tangan ini kita susul dari sini untuk mudahkannya ini posisinya itu agak dimiringkan sehingga ngempanya itu nyamping gini bukan nunchep gini jadi lebih ringan diputarnya ini sudah lepas tinggal yang tengah ini pelan-pelan yang penting telatan ya ini sudah seperti ini kemudian tinggal kita rapihkan dengan cutter dan amplas dalam seperti ini tinggal kita amplas dan kita pasang dan usahakan untuk pemakaian pakunya ini yang agak berkualitas biar gak bengkong beli yang baja atau yang agak besar sedikit nanti dipipihkan kemudian bagaimana jika terlanjur dilim seperti ini tapi belum dilubangi maka kita harus mencari titik centernya dulu ini cara saya ini katakan diukur diameternya ini katakan 5 4,9 maka ini 4,9 kita buatkan aja 5 berarti kita buat 2,5 ini kita buat 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 ini kemudian ini juga 2,5 nah seperti ini kemudian kita masukkan sini 1,5 2,5 1,5 1,5 2,5 1,5 2,5 2,5 3,5 2,5 Nah setelah seperti ini Bisa diperhatikan Ini dalamnya ini adalah Titik tengahnya Tinggal kita ambil titik tengahnya Kemudian kita buat Bubut manualnya Tekak begini Berarti disini Tinggal kita mau buat Misalnya mau buat rubahnya 2 cm Maka jaraknya 1 cm Untuk pahatannya Apa pakunya Ini kondisi sudah lansip Sudah pipih Kemudian seperti ini Seperti tadi Kita tancapkan dulu Yang tengahnya Kemudian sampingnya Agak mereng Biar ringan Nah ini sudah berlubang Tinggal dirapikan Dengan cutter Seperti ini Kemudian Diangplas Biar bulat sempurna Oke mengkatkan kewawam Enggak Apa Bubut Manual Dengan ini Ini untuk Yang sudah terpasang Ini dari awal Oke Dan semoga video ini Ada manfaatnya Semoga bisa membantu Dulur-dulur Yang mungkin terkendala Masalah Peralatan Dan saya Dari saya saya airkan Semoga bermanfaat Suka ngayah tugas Geh